Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di channel capung motor hari ini kita kedatangan motor GL Pro ini keluarnya ini sesis belakangnya enggak center sama roda belakang jadi kita mau kasih tutorial untuk betulin rangka yang penceng jadi kita enggak usah pakai panas silas atau apa kita cuma kencengin dengan alat manual aja udah bisa ini bodinya yang belakang ini kelihatan kan dari sini mungkin agak kurang jelas dari video ini posisinya roda ama stepper belakang ini enggak lurus jadi kita mau betulin posisi roda ama stepper belakang biar posisinya lurus Oke kita kerjakan ini kelihatan enggak center betul jadi kita cuma pakai alat sederhana pakai obeng aja nggak perlu pakai apa-apa jadi ini kita masukkan di bagian rem belakang jadi intinya ini biar roda enggak bisa berputar jadi teman-teman cuma pakai gini nanti ini diwijak pakai kaki biar rodanya ini enggak berputar kita untuk ngebetulin posisi pencengnya ini jadi kita lihat posisinya kalau posisi ini kurang kesana jadi nanti yang kita tahan yang tarik sini yang posisinya sini kita dorong pakai kaki jadi seperti ini contohnya jadi kalau posisi ini kurang kesana jadi kita posisi nariknya seperti ini seperti ini ini kita tarik pakai tangan kesini posisi ini kita dorong pakai kaki seperti ini jadi biar teman-teman enggak salah pengerjaannya karena rangka sejenis Megapro gl-max ini rangkanya sangat mudah untuk ditarik jadi enggak usah kita pakai bakar-bakar disini panas nggak usah jadi cukup kita tarik aja ini udah bisa Oke mungkin teman-teman udah jelas dengan tutorial ini jadi untuk posisi yang dari sebelah sini kita juga sama kayak tadi apa yang kita inginkan kalau posisi spadbornya ini kurang kesini jadi yang posisi ini ditarik kalau roda passwordnya kurang sana jadi kita kebalikannya jangan dari sana tadi di posisinya seperti ini kalau ini posisi bodinya kurang kesana jadi posisinya ini harus kita tarik kesini yang spadbor yang rodanya kita dorong kesana kalau posisinya ini kurang kesini oke mungkin teman-teman udah tahu dan udah saya kasih tutorial dari kanan dari kiri jadi kita cuma pakai alat sederhana pakai obeng aja nggak perlu pakai apa-apa jadi ini kita masukkan di bagian rem belakang jadi intinya ini biar roda nggak bisa berputar jadi teman-teman cuma pakai gini nanti ini di bijak pakai kaki biar roda ini enggak berputar Hai kurang dikit Hai cukup oke cukup oke gimana teman-teman caranya cuma seperti itu aja jadi posisinya roda ama sepatbor belakang ini udah kelihatan lurus jadi kita nggak perlu pakai alat apa-apa kita cuma pakai obeng sama kita tarik rangkanya ini udah kembali jadi cukup mudah besi teman-teman bisa praktekin sendiri di rumah nggak usah bawa ke bengkel kalau di bengkel nanti salah-salah bisa dikerjain teman-teman jadi kalau kita bisa ya kita kerjain sendiri Oke sampai disini dulu dari cabung motor jadi tutorialnya tadi seperti itu cara proses ngebetulin rangka yang penceng jadi teman-teman enggak usah pergi ke bengkel teman-teman bisa kerjain sendiri di rumah karena caranya mudah cuma modal obeng sama kita tarik rangka udah jadi jadi teman-teman bisa praktekin sendiri di rumah semoga video dari cabung motor bermanfaat dan jangan lupa subscribe di channel cabung motor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh